merapi itu pengen punya gawe artinya ketika meh punya gawe ya harus persiapan ubo rampenya itu dilengkapi dulu ketika sudah lengkap baru gawe nya itu dilaksanakan dari situ saya langsung mikir apa ya yang kira-kira media terbaik media yang paling tepat untuk menyampaikan ke masyarakat terutama masyarakat lereng merapi kalau yang lain saya tidak begitu peduli karena mereka bisa dibilang hanya penonton terutama untuk masyarakat merapi apa ini yang bisa saya lakukan untuk meyakinkan mereka meyakinkan masyarakat merapi bahwa merapi ini berbahaya merapi ini harus diwaspadai bahwa masyarakat itu harus siap setiap saat ketika erupsi mereka tahu oh ini merapi itu mempunyai potensi untuk menghilangkan nyawa merusak harta benda sebenarnya itu saja motivasi awam dua hari ini juga di media sosial dengan video oleh masyarakat maupun rela itu bagaimana menanggap dari BGD ya untuk itu kan itu relawan ya artinya masyarakat ya masyarakat yang seharusnya memang tidak ada larangan tapi larangan ini kan kewenangannya TNGM ya yaudah ya ini nanti kita saya kira TNGM sudah tahu bagaimana mereka harus mengatasi seperti ini tapi kira-kira informasi yang diberikan melalui video kemarin yang ditekan itu gimana itu sangat eh ya ya itu haknya mereka ya artinya masyarakat Monggo saja tetapi yang jelas kita punya sumber tersendiri ya sekarang metode pemantauan itu kan tidak harus sampai ke puncak membahayakan itu sangat berbahaya ya yang penting adalah sekarang kami ini kan banyak metode yang digunakan ya ke untuk pemantauan morfologi di puncak itu bisa dengan drone bisa dengan satelit bahkan kami setiap hari ada kiriman satelit apa pemantauan itu ada gitu kami lakukan setiap saat jadi eh informasi-informasi eh bisa dilakukan juga apa bisa diakses dari eh media kita gitu terus juga ada forsinya mas yang mengenai alat alat teman dari BTKG yang rusak wah itu ngeri mas saya nggak bisa membayangkan ketika alat itu rusak seperti apa jadi kalau nggak salah BPP PKG itu mulai 2018 sudah tiga atau empat kali memperbaiki alat-alat itu dan selalu rusak yang terakhir itu kalau nggak salah baru empat hari diperbaiki dan rusak lagi itu kena lontaran material dari dalam perut bumi dari kawah merapi yang luar biasa solar panel itu bolong semua hancur masih terus ada satu box itu plastik keras gitu plastik yang solid plastik keras ya mungkin jelas itu peralatan sudah dirancang khusus untuk daerah seperti itu ada satu batu dua dua batu itu nancep masuk ke dalam box itu dan saya barang seberapa panas batu itu ketika baru keluar gitu jadi dari situ saya punya gambaran banyak sekali gambaran ini tentang seberapa bahaya merapi salah satu video juga menggambarkan adanya kerusakan alat pemantau di puncak oh iya itu sudah lama itu apalat pemantau itu dan sudah beberapa kali juga kita sampaikan itu hanya satu alat pemantauan ya pemantauan di PPTKG ini banyak banget ya ada ada deformasi ada seismik ada visual visual itu CCTV dan juga ada gas ya nah ini salah satunya yang ada di puncak itu kan karena kemarin erupsi eksplosif diantara tahun 2018 dan 2020 itu kan berkali-kali nih terjadi erupsi eksplosif ya otomatis ya karena salah satu karena itu paling apa ya paling puncak ya paling atas ya lontaran pasti itu yang akan terkena duluan tapi kan metode itu udah lama itu kenapa matinya rusaknya itu alat disitu ada ada multi gas parameter jadi ada analisis untuk gas gas vulkanik itu kalau ada terjadi aktivitas kenekatan makanya akan berubah nah itu salah satunya itu multi gas parameter itu gas CO2 gas H2O gas SO2 itu disitu terus kemudian juga CCTV terus kemudian ada thermal ya thermal cam thermal cam CCTV kemudian multi gas parameter ini itu tapi itu semua sudah di cover yang ada di bawah ya untuk geokimia gas kita punya namanya 2 yang sekarang ada di babatan ya terus kemudian kita juga punya fogamose yang ada di lava 53 yang untuk analisis kemudian CCTV sudah mengelilingi ya artinya itu tadi bahwa apa parameter parameter itu masih ter cover seluruhnya di untuk pemantauan di merapi ini kalau di puncak sendiri alat pemantuan itu jumlahnya ada berapa jumlahnya banyak banget mas di puncak ya kita punya stasiun ada yang di puncak ya yang paling atas itu ya kalian yang di puncak banget terus kemudian di pasar bubar pasar bubar itu paling lengkap disitu ada untuk deformasi ada kemudian GPS ada tilt meter ada CCTV ada terus kemudian di pusong London juga ada ya jadi artinya ini di puncak ini lengkap peralatannya ada pesan untuk yang sekarang masih mengungsi bu ya jadi untuk masyarakat yang masih mengungsi kami harap untuk bersabar ya karena memang merapinya ini saat ini aktivitas tinggi dan itu berjalan dengan apa stabil tinggi saya sekali sering saya sampaikan bahwa ini merapi ini lama tetapi ini memang aktivitasnya tinggi sekali jadi ini mohon bersabar ya kita tunggu perkembangan setelanjutnya Insyaallah kami akan memantau terus merapi 24 jam kalau pesan saya jelas selalu patuhi patuhi himbohan dari pihak-pihak terkait terutama jika nanti ada himbohan untuk mengungsi tolong itu dipatuhi tolong segera mengungsi karena kita tidak pernah tahu apa dan seperti apa kapan merapi akan erupsi terima kasih terima kasih terima kasih